Selamat datang kembali untuk membahas bagian 2 dari bab 6 mengenai sikap, formasi, dan perubahannya. Di dalam bab ini nanti kita akan mempelajari beberapa hal yang terkait dengan cara-cara untuk merubah sikap konsumen. Berikut ini adalah beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk merubah sikap konsumen. Yang pertama adalah merubah fungsi dasar dari motivasi konsumen itu sendiri. Jadi kita kenali dulu, kemudian mencoba untuk merubah atau mengeksplorasi motivasi konsumen. Kemudian yang kedua adalah mengkaitkan produk dengan kelompok-kelompok yang digemari oleh konsumen, atau event-event yang digemari oleh konsumen. Kemudian mengatasi adanya konflik di dalam sikap konsumen, nanti kita kenal dengan yang disebut sebagai cognitive dissonance. Dan yang keempat adalah mencoba untuk mengubah komponen-komponen dalam model multi-atribut. Dan yang terakhir adalah merubah kepercayaan konsumen terkait dengan merek kompetitor. Strategi pertama yang dibahas adalah bagaimana kita sebagai seorang pesmasar harus merubah fungsi dasar motivasi dari konsumen. Nah sebelumnya kita harus mengenal dulu ada beberapa motivasi dasar yang dimiliki oleh konsumen yang disebut sebagai fungsi. Dan kita melakukan suatu pendekatan pada fungsi tersebut. Fungsi Functional Approach atau pendekatan fungsi di sini adalah suatu pendekatan untuk merubah sikap konsumen dengan mencoba untuk membuat konsumen tertarik mengenai sesuatu yang disitu menonjolkan alasan-alasan mereka ataupun motivasi-motivasi mereka dan apa yang dibalik motivasi mereka dalam memiliki sikap tertentu. Dan alasan tersebut disebut sebagai fungsi. Nah menurut Siefman, Wiesenbilt di sini mereka membagi menurut empat dasar motivasi adalah Utilerian, Ego Defensive, Value Expressive, dan Knowledge. Fungsi yang pertama disebut sebagai Utilerian di sini adalah fungsi bagaimana suatu produk itu dianggap berguna bagai konsumen. Jadi dalam Utilerian di sini disebut juga sebagai Instrumental Function di mana sikap konsumen akan membantu mereka untuk selalu mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua adalah Ego Defensive di mana adalah suatu fungsi yang menunjukkan bagaimana suatu produk akan membuat mereka merasa nyaman dan percaya diri. Jadi dalam Ego Defensive di sini adalah suatu sikap yang memelihara, meningkatkan harga diri konsumen. Jadi contohnya konsumen akan merasa lebih nyaman dengan pakaian-pakaian yang baik supaya mereka lebih percaya diri. Kemudian Value Expressive di sini adalah fungsi yang lebih positif merefleksikan nilai, gaya hidup, dan juga tampilan dari konsumen. Dalam Value Expressive, konsumen akan menggunakan sikap sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai dan konsep diri mereka. Mereka memperkenalkan nilai-nilai atau konsep diri serta keyakinan mereka kepada orang lain dengan menunjukkan prinsip mereka. Misalnya, kenapa saya menggunakan merek tertentu? Karena saya merasa merek ini menunjukkan kepribadian saya. Kemudian Knowledge adalah fungsi yang memuaskan konsumen yang need to know atau konsumen yang selalu ingin tahu dan menganggap pengetahuan adalah sesuatu yang sangat mereka kejar dan membantu mereka untuk memahami mengenai dunia yang ada di sekitar mereka. Jadi bagi konsumen yang memiliki motivasi Knowledge di sini, mereka selalu mempelajari sesuatu dengan tekun dan tidak akan berhenti untuk mencari informasi. Jadi bagi konsumen yang motivasinya di sini adalah Knowledge, perusahaan bisa selalu menunjukkan informasi yang bersifat logis dan sesuai dengan riset dan fakta. Strategi kedua yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah bagaimana perusahaan dalam merubah sikap bisa mengkaitkan produk-produk dengan kelompok-kelompok yang disukai dan digemari konsumen serta event-event yang disukai atau digemari konsumen. Jadi dalam gambar ini ditunjukkan bagaimana Shopee menggunakan Blackpink untuk menarik lebih banyak fans-fans Korea yang menyukai Korea atau Korean fanatics untuk berbelanja di Shopee. Jadi ketika ada kuis, mereka menggunakan Rosy Blackpink, kemudian juga menggunakan grup ini untuk menarik konsumen milenial atau generasi Z. Dan yang ketiga adalah strategi untuk mengatasi terkait dengan konflik sikap. Kita pernah mempelajari sebelumnya dalam mata kuliah manajemen pemasaran terkait dengan kognitif dissonance atau yang terjadi setelah proses pembelian. Di sini adalah suatu penilaian dari konsumen ketika dia tidak yakin apakah dia merasakan puas atau tidak puas terhadap pembelian mereka. Hal ini terjadi karena ada suatu situasi yang menyebabkan mereka ragu untuk menyampaikan apakah produk ini memberikan kepuasan atau tidak. Contohnya misalnya ketika Anda membeli handphone yang seri yang menurut Anda cukup terbaru, baru Anda memilikinya selama beberapa bulan, keluarlah versi yang lebih baru lagi dengan harga yang sama ketika Anda membeli produk Anda. Sehingga Anda merasa menyesal, kemudian merasa menyesal kenapa tidak menunggu lebih sabar untuk mendapatkan versi yang lebih baru dan lebih bagus performance-nya. Nah itu menyebabkan konsumen mengalami yang disebut sebagai kognitif dissonance. Nah cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi antara lain, pertama adalah rasionalisasikan keputusan konsumen. Jadi Anda bisa membantu konsumen dengan menyampaikan kepada mereka bahwa keputusan mereka adalah tepat dengan membeli produk ini. Memberikan suatu alasan-alasan yang logis dan masuk akal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Anda bisa menggunakan iklan-iklan untuk mendukung pilihan konsumen supaya mereka lebih yakin dan mengajak teman-teman yang memberikan testimonial atau ulasan produk yang positif ketika pembelian itu dibuat serta mencari kelompok-kelompok konsumen yang puas dengan pembelian produk dan membuat mereka memberikan ulasan setelah testimoni. Yang berikutnya dalam strategi untuk merubah sikap adalah bagaimana kita bisa mencoba untuk mengeksplorasi atau merubah komponen-komponen yang ada dalam multi-attribute models. Hal yang bisa kita lakukan antara lain pertama adalah merubah evaluasi dari atribut. Jadi biasa beberapa konsumen sudah memikirkan dari hasil pembelian sebelumnya, mereka punya pengalaman yang tidak baik tentang produk ini atau mungkin punya persepsi yang kurang baik tentang produk. Kemudian yang kedua adalah merubah kepercayaan tentang merek, menambahkan atribut pada produk, kemudian merubah rating produk secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk dengan membandingkan dengan apa yang dimiliki oleh produk pesaing. Dalam contoh ini memberikan gambaran dalam memberikan suatu perubahan persepsi mengenai produk. Jadi, listerin ini biasanya banyak orang punya persepsi bahwa membuat mulut sehat itu hanya dengan menyikat gigi. Tapi ternyata menyikat gigi itu tidak cukup karena di dalam mulut sendiri ada lidah, kemudian ada bagian-bagian lain yang perlu kita bersihkan dengan listerin. Nah, kemudian dia menyampaikan bahwa listerin itu fungsinya tidak cuma buat mulut, tapi lebih dari itu. Bukan hanya buat membersihkan supaya mulut baunya wangi, tetapi juga ternyata punya fungsi lain yang juga bermanfaat bagi gigi. Nah, dalam iklan ini adalah bagaimana seorang pemasar dari produk ini mencoba untuk menonjolkan bahwa permen seperti gami, permen yang chewy seperti itu, juga ternyata punya manfaat gitu ya. Di dalamnya terdiri dari vitamin-vitamin yang akhirnya disukai oleh konsumen, sehingga itu merubah persepsi konsumen bahwa tidak semua produk vitamin itu selalu dalam bentuk tablet yang keras, yang tidak disukai, tetapi bisa juga dalam bentuk gami seperti itu. Hal lain adalah disini yang dilakukan oleh Samsung Z Fold. Dia mengeluarkan suatu seri yang memampukan smartphone itu untuk bisa dilipat. Jadi, ini adalah salah satu bagian yang ingin ditonjolkan dalam Samsung bahwa mereka menambahkan atribut sebuah produk itu harus menarik dan juga simple dan mendapatkan tampilan yang lebih luas dengan menggunakan atribut bisa dilipat tadi. Jadi, ini adalah salah satu contoh untuk menambahkan atribut. Dan yang berikutnya adalah di dalam iklan atau komersial mereka menonjolkan rating produk seperti yang dilakukan oleh University of Los Angeles, University College Los Angeles atau apa gitu ya UCLA. Dia menonjolkan mereka adalah college nomor satu berdasarkan US News. Jadi, membuat konsumen berpikir, oh iya ternyata bagus ya UCLA karena rankingnya nomor satu. Dan yang terakhir adalah kita bisa mencoba untuk membandingkan produk kita dengan produk pesaing. Contohnya seperti yang dilakukan Valvoline sebagai Oli. Dia menyampaikan bahwa mereka empat kali lebih baik dalam melindungi mobil dibandingkan merek lainnya. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai Elaboration Likelihood Models atau ELM. Sebenarnya ada sedikit bagian dalam ELM sendiri yang sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya. Secara definisi dulu, kita akan bahas. Pertama, ELM adalah sikap konsumen yang berubah berdasarkan dua rute persuasi. Ada central route, ada yang variable route. Central route adalah rute yang di tengah, yang fokus. Dan variable route adalah rute yang sekeliling. Dalam gambar ini menunjukkan dua rute persuasi. Yang pertama, central route persuasion dan variable route persuasion. Ini juga adalah suatu cara sebenarnya membantu proses berpikir kita untuk melihat bagaimana kita bisa mengubah attitude ataupun sikap dari konsumen. Central route persuasion di sini adalah proses berpikir yang fokus kepada rational mind atau logika kita. Mempengaruhi sikap berdasarkan evidence dan logic. Berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta, dan logika. Sedangkan dalam variable route persuasion adalah cara berpikir yang sekeliling, yang tidak terfokus. Cara merubah attitude atau sikap konsumen adalah berada di sekitar hal-hal seperti emosi konsumen, kemudian perasaan konsumen, atau hal-hal yang tidak rasional, dan keinginan konsumen. Sebagai contoh, dalam central route, Anda bisa menyampaikan dalam produk Anda bahwa produk Anda telah terbukti adalah produk yang efektif. Sedangkan di dalam variable route persuasion, contohnya untuk mengubah sikap adalah Anda bisa menggunakan kata-kata banyak orang membeli produk ini karena produk ini membuat mereka bahagia dan menarik bagi mereka. Ini adalah cara dua persuasi dan bagaimana central route dan variable route itu bisa dibantu untuk mengubah sikap konsumen. Berikutnya kita akan membahas mengenai teori atribusi. Di sini adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana orang mencoba untuk membuat suatu sebab akibat, berpikir atau meng-assign suatu sebab akibat pada suatu situasi atau kejadian sebagai bentuk mereka untuk menghapuskan atau mengubah sikap mereka pada outcome ataupun hasil yang mereka lihat dari perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain. Jadi sebagai atribusi teori secara summary atau secara ringkas itu adalah bagaimana setiap orang seringkali berpikir mengenai adanya sebab akibat dari suatu kejadian, kemudian kenapa saya melakukan ini dan kenapa orang lain melakukan itu, kenapa hal itu terjadi dan seterusnya. Jadi setiap kita pasti biasanya akan mengalami suatu atribusi untuk memahami suatu kejadian tertentu. Hal-hal yang akan kita bahas dalam attribution theory di sini adalah yang disebut sebagai self-perception theory. bagaimana kita mencoba untuk melakukan dua teknik sebenarnya ada foot in the door teknik dan door in the face teknik. Kemudian ada attribution toward others dan attribution toward things. Dalam self-perception attribution merefleksikan bagaimana orang melihat diri mereka dalam bentuk sebab akibat yang membuat mereka memiliki suatu perilaku tertentu dan sikap tersebut kemudian terbentuk setelahnya. Nah, di dalam diri kita biasanya mengalami yang disebut sebagai internal attribution ataupun external attribution. Dan kita juga bisa mengalami defensive attribution. Dalam internal attribution di sini adalah bagaimana kita mencoba menyalahkan diri kita sendiri ataupun sesuatu itu terjadi karena dari kita, kemudian external attribution itu terjadi karena eksternal. Nah, kebiasaannya banyak konsumen seringkali ataupun manusia seringkali mengalami yang disebut sebagai defensive attribution ketika mereka mengalami hal yang tidak menyenangkan bagi mereka. Nah, banyak dari konsumen seringkali menyalahkan external attribution ketika mereka mengalami kegagalan dan mereka melakukan internal attribution ketika mereka mengalami keberhasilan. Dan sebagai contohnya misalnya, wah saya ternyata ranking 1 di kelas itu terjadi karena saya itu pintar. Jadi kita sebab akibatnya itu lebih karena internal karena saya pintar, saya rajin belajar, kemudian saya cerdas orangnya, tapi seringkali ketika kita mengalami kekalahan misalnya, usia ini kok ranking paling buruk di kelas. Itu terjadi karena si gurunya ngajarnya nggak benar, ataupun misalnya materinya nggak pernah dikasih, ataupun teman saya selalu menggaung ketika saya belajar, ataupun papa-mama saya selalu marah-marah. Jadi biasanya yang dialami itu seperti itu. Nah, di dalam self-perception attribution tadi, kita mengenal ada dua teknik yang kita bisa aplikasikan dalam pemasaran. Pertama adalah food in the door technique, terdiri dari teknik yang membuat orang lebih percaya atau setuju pada suatu permintaan yang lebih besar, dengan pertamanya kita menawarkan permintaan-permintaan yang lebih sedikit dulu. Jadi contohnya, ketika Anda datang ke sebuah supermarket, biasanya Anda ditawari sesuatu yang bentuknya kecil dulu, misalnya voucher kecil-kecil. Nah, ketika kita menerima voucher tersebut, kita senang kita melakukan pembelian ulang, sampai akhirnya kita dituntut untuk melakukannya lebih besar. Misalnya, untuk bisa mendapatkan voucher tersebut, awalnya kita dapat gratis, untuk bisa mendapatkan voucher tersebut, kita harus melakukan pembelian sebesar 200 ribu. Jadi, itu disebut food in the door. Jadi, awalnya orang akan memberikan penawaran kecil, kemudian ketika kita membuka pintu lebih lebar untuk selalu berbelanja di supermarket tersebut, mereka kemudian mengubah menjadi sesuatu penawaran yang tuntutannya lebih besar. Jadi, itu adalah food in the door. Nah, kemudian door in the face teknik. Di sini adalah suatu istilah ya, di mana kalau Anda menawarkan seseorang, menawarkan dengan harga yang tinggi, yang membuat orang itu mungkin tidak berkenan, dan dia pergi. Jadi, door in the face itu biasanya kalau kita misalnya ngomong sesuatu ke teman kita, dia mau masuk, kita nggak mau dia masuk, kita akan tutup pintunya di depan mat mukanya. Itu adalah door in the face teknik. Jadi, sama seperti Anda kalau belanja di Maliboro, gitu ya, biasanya kan Anda nanya, Pak, harga kaosnya berapa? Oh, ini harganya 50 ribu, Bu. Wah, mahal banget. Misalnya seperti itu. Kemudian, kita akan pergi meninggalkan ya, baru dia melakukan teknik untuk menurunkan. Jadi, misalnya, Bu, bisa kok 50 ribu mau nawar berapa, gitu ya. Misalnya, bisa 40 ribu, dan seterusnya bisa turun-turun-turun. Jadi, door in the face ini berbeda dengan food in the door teknik. Kalau food in the door teknik, kita buka pintu pakai kaki, kemudian kita, ketika kita membuka pintu, kita memberi tuntutan yang lebih banyak. Ini jadi teknik-teknik yang bisa diaplikasikan juga untuk merubah perilaku dari konsumen. Kemudian, attribution toward others. Di sini adalah suatu attribution, suatu kasualitas yang kita assign dalam diri kita ataupun orang lain, tapi terutama bagi orang lain. Di mana kita selalu mempikirkan, kenapa sih orang bertindak tertentu dengan cara tertentu? Apa sih motivasi dia mendatangi saya untuk memberikan informasi ini? Apakah dia yang menawarkan saya produk? Kemudian, kenapa sih orang ini membuat iklan seperti ini? Apakah, pesan apa yang ingin dia sampaikan? Apakah, bagaimana cara dia membuat saya membeli? Dan seterusnya. Jadi, itu attribution toward others. Kemudian, attribution toward things. Di sini adalah ketika konsumen selalu menemukan cara bagaimana suatu produk itu memenuhi ekspektasi-ekspektasi mereka. Jadi, lebih ke arah produknya dan membuat attribution bagi produk yang sukses dan yang tidak sukses. sehingga kemudian dia menggunakan itu untuk menjadi evaluasi dalam pembelian berikutnya. Seperti ini saja materi di dalam bab 6 terkait dengan sikap. Anda silakan mengerjakan tugas yang sudah diberikan melalui situs kuliah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.